1 Korintus 3 Perselisihan Ayat 1 Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus Ayat 2 Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya Ayat 3 Karena kamu masih manusia duniawi sebab jika diantara kamu ada iri hati dan perselisihan bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi Ayat 4 Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata, aku dari golongan Paulus bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang belum rohani Ayat 5 Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya Ayat 6 Aku menanam, Apolos menyeram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan Ayat 7 Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyeram melainkan Allah yang memberi pertumbuhan Ayat 8 Baik yang menanam maupun yang menyeram adalah sama Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri Ayat 9 Karena kami adalah kawan sekerja Allah Kamu adalah wadah Allah Bangunan paka Dasar dan bangunan Ayat 10 Sesuai dengan kasih kerunia Allah yang dianugerahkan kepadaku Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus diatasnya Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun diatasnya Ayat 11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus Ayat 12 Entahkah orang membangun diatas dasar ini dengan emas perak batu permata kayu rumput kering atau jerami Ayat 13 Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Ayat 14 Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji ia akan mendapat upah Ayat 15 Jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi seperti dari dalam api Ayat 16 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah akan diam di dalam kamu Ayat 17 Jika ada orang yang membinasakan baik Allah maka Allah akan membinasakan dia sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu Ayat 18 Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat Ayat 19 Karena hikmat dunia ini adalah kebedohan bagi Allah Sebab ada tertulis Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya Ayat 20 Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka Ayat 21 Karena itu Janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atap manusia Sebab segala sesuatu adalah milikmu Ayat 22 Baik Paulus Apolos Maupun Kepas Baik dunia Hidup Maupun mati Baik waktu sekarang Maupun waktunya akan datang Semuanya Kamu punya Ayat 23 Tetapi Kamu adalah milik Kristus Dan Kristus adalah milik Allah